Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih teman-teman kira-kira Setiap harinya sudah ada asupan protein Atau belum dalam makanannya Karena protein ini sangat penting ya untuk tubuh kita Baik untuk jaringan tubuh Ya untuk otot dan banyak lagi Kalau seandainya kita kekurangan protein Ya ini bisa menimbulkan masalah nantinya atas fungsi tubuh kita Atas kerja fungsi tubuh kita Bermasalah terhadap kesehatan kita Karena kekurangan asupan protein Ada tanda-tanda yang ditimbulkan ketika tubuh kita Kekurangan protein ya ada yang mungkin tidak disadari Atau bisa saja yang disadari Yang pertama rambut rontok Nah rambut rontok ini ya bisa saja disebabkan Karena kekurangan asupan protein Kekurangan protein Ya karena memang sebagian besar rambut ini ya Terbentuk dari protein Ya ketika kekurangan protein Rambut kita ini jadi lebih rapuh Ya sehingga gampang rontok Nah coba ya Kalau seandainya rambut kalian gampang rontok Ataupun rambutnya rapuh bisa saja ya Kekurangan asupan protein Nah rambut rontok ini memang banyak penyebab ya Tapi salah satunya Karena kekurangan protein Kemudian tanda lain Ya rambut bisa jadi tampak tipis Ya terjadi perubahan warna Ya tampak kering Ya ini juga tanda lainnya Kedua kehilangan masa otot Ya mungkin sudah tahu semua lah ya Kalau seandainya protein ini sangat bagus untuk otot Penting untuk pertumbuhan Dan juga kekuatan otot Ya banyak orang yang aktif ngegym gitu ya Itu banyak mengkonsumsi protein Supaya badannya besar Ya ototnya bagus Nah ketika kekurangan asupan protein Ya tidak menutup kemungkinan ya Ototnya masa ototnya jadi hilang Karena otot ini menyimpan sebagian besar protein tubuh kita Karena kalau kekurangan protein Ya ini protein yang di tubuh kita Di otot-otot ini diambil ya Diambil supaya tubuh kita tetap bisa bekerja dengan normal Akhirnya apa ya jadi kurus ya jadi kecil ototnya Jadi atropi Ya masalah otot jadi kurang Yang ketiga mudah lapar Siapa disini yang bawaannya mudah lapar Udah makan enak udah makan banyak ya Tapi lapar terus bawaannya Bisa saja asupannya gak ada protein Karena protein itu penting ya terhadap Napsu makan rasa kenyang Kalau seandainya gak ada proteinnya Itu kalian bisa lapar terus Kemudian fungsi protein ini juga dia menjaga Kadar gula darah itu tetap seimbang Kalau seandainya kekurangan protein Ya gak seimbang lah ya Akhirnya tubuh juga akan berusaha Ya untuk makan terus Makan terus, makan terus Seolah-olah itu gak cukup-cukup Ya padahal akhirnya nanti jadi obesitas kegemukan Yang keempat mudah sakit Protein ini juga berfungsi terhadap kekebalan tubuh Sistem imun Kalau kekurangan protein Ya tidak menutup kemungkinan ya imunnya jadi lemah Akhirnya Dari tahan tubuh lemah Gampang sakit Mudah sakit Kalau seandainya mudah sakit Ya dikit-dikit jadinya sakit ya Terserang virus dikit sakit Ya terkontak bakteri dikit sakit Ya pokoknya gampang sakit ya Dibandingkan dengan orang yang sehat Kemudian protein ini juga sangat berperan penting Terhadap proses penyembuhan luka Makanya ya kalau seandainya ada luka Ataupun habis operasi Disarankan makan putih telur Ya ikan gabus Ataupun makanan-makanan lain yang mengandung protein Kalau tidak gimana Ya proses penyembuhan luka bisa Terhambat ya Ataupun lebih lama sembuh lukanya Kelima gangguan kognitif Kalau seandainya kalian diet Menurutkan berat badan Tiba-tiba rendah protein Ya ataupun gak ada protein sama sekali Ya ini bisa nanti Gangguan ya gangguan di otak Ya jadi mungkin lebih Susah berpikir Ya mudah bengong Lupa ya Kemudian juga mudah lelah Itu tadi ya karena gangguan kognitif tadi ya Jadi otak ini perlu juga protein ya Supaya berfungsi dengan baik Yang keenam edema Edema Ataupun orang bilangnya Udem Ya ini terjadi penumpukan cairan ya Di anggota tubuh kita Ya ini juga bisa menjadi salah satu tanda kekurangan protein Kalau kekurangan protein yang parah Ya edema ini bisa muncul Ya misalkan Kwasiokor Nah ini bisa dilihat Ya perut puncit Kaki tangan kurus Ya biasanya seperti itu Yang ketujuh Kuku rapuh Nah ketika tubuh kita kekurangan protein Ya ini bisa muncul tandanya Kuku itu rapuh ya Gampang rapuh Gak kuat Kemudian juga misalkan Di sobek sedikit itu lebih mudah patah Ya ini tanda ya Kalau seandainya tubuh kekurangan protein Kalau kekurangan proteinnya ringan Ataupun defisiensi protein ringan Ya gak muncul gejala ini Ini biasanya muncul saat gejala berat Kedelapan Stunting Nah sekarang lagi viral ya Masalah stunting Anak-anak kena stunting Ya ini artinya adalah Masalah tumbuh kembang Ya pada anak Kondisi stunting ini adalah Kondisi malnutrisi pada anak Ya pertumbuhan anak itu terganggu Ya akibat malnutrisi Artinya kekurangan nutrisi Orang tua ya harus Diedukasi ya Ataupun harus teredukasi Ya gimana supaya Tidak terjadi gangguan tumbuh Ya pada anak Ya jadi Asupan protein itu penting ya Agar terhindar dari masalah stunting Ya protein itu gak mesti mahal ya Putih telur ataupun telur ya Kemudian ikan-ikanan Tahu tempe Ya jadi banyak sekali makanan Yang sebenarnya murah meriah Itu kaya akan protein Oke teman-teman Ya intinya Nutrisi Ataupun gizi makro-mikro Sebaiknya terpenuhi Supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik Supaya kita sehat Ya supaya kita gak gampang sakit Ya termasuk protein ini Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa 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 Terima kasih.